Dengan mengusung tema tugas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam membantu penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018, Satpol PP Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi Teknis Linmas Satuan Polisi Pamung Praja se-Provinsi Jambi. Rakor ini digelar di Aula Praja Wibawa, Kamis Siang. Rakor ini diikuti sebanyak 40 peserta dari perwakilan Satpol PP Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jambi. Kepala Satpol PP Provinsi Jambi, Edi Kusmiran mengungkapkan kegiatan ini untuk penyelenggaraan persepsi serta memperjelas pelaksanaan tugas Satpol PP dan Linmas dalam membantu penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018. Selain itu, untuk menganalisa permasalahan terkait pembentukan keamanan lingkungan masyarakat pada tingkat desa kelurahan. Rapat Koordinasi Teknis Linmas Satpol PP ini merupakan forum untuk saling memberikan masukan ormas dapat menjadi lebih baik, serta sebagai penjabaran atau tindak lanjut sehubungan dengan peraturan menteri dalam negeri tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Edi Kusmiran menegaskan kepada seluruh jajaran polisi Pamung Praja agar selalu meningkatkan profesionalitas dan disiplin pribadi dalam setiap pelaksanaan tugas. Petugas Linmas harus mengedepankan sikap etis dan humanis, guna meningkatkan kepekaan terhadap perubahan dan dinamika masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari tindak kekerasan dalam setiap pelaksanaan tugas dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Dan pemadam kebakaran setiap provisi Jambi yang ada pada sempatang hari ini. Jadi tujuan kita melaksanakan acara hari ini. Jadi kita disini menyampaikan satu persepsi. Satu persepsi dengan Kompatian Kota. Dalam hal ini kan setiap Kompatian Kota ada Linmasnya. Jadi disini kita nanti minta setiap Kompatian Kota untuk membentuk Linmas dengan SK Bupati atau Wali Kota. Jadi dengan SK Bupati ataupun Wali Kota, jadi hal yang banyak. Nanti...